Hai hai para pencinta Mermaid in Love 2 Dunia, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kami akan merangkum serial Mermaid in Love 2 Dunia, episode 45, part ke 1. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, saksikan sinopsis dari sinetron Mermaid in Love 2 Dunia, episode 45, part ke 1. Check it out! Mermaid Ariel sedang menunggu Eric di taman, tiba-tiba Mermaid Stella datang. Mermaid Ariel terkejut, kenapa ada Mermaid Stella di sana? Mermaid Stella menyapa Mermaid Ariel dan bilang, lu kaget ya, kenapa gue yang datang, bukannya Eric? Mermaid Ariel semakin heran karena dari mana Mermaid Stella tahu bahwa Mermaid Ariel akan ketemuan sama Eric. Mermaid Stella sangat kesal kepada Mermaid Ariel karena selalu mendekati Eric gebetannya. Tak lama kemudian, ada suara Eric memanggil Mermaid Ariel. Mermaid Ariel mencoba untuk pergi, tapi Mermaid Stella menghalanginya. Mermaid Stella sengaja menyiramkan air ke kakinya Mermaid Ariel. Mermaid Stella bermaksud agar Mermaid Ariel berubah menjadi Mermaid di hadapan Eric. Mermaid Ariel khawatir akan berubah menjadi Mermaid saat itu juga. Eric pun datang dan melihat kaki Mermaid Ariel disiram oleh Mermaid Stella. Mermaid Mita sangat senang karena rencananya berhasil agar Katya dan Benji bisa memiliki waktu untuk berduaan. Tak selang berapa lama, Mermaid Mita melihat TJ yang senang bersedih dan galau. Diva memanggil TJ dan meminta TJ untuk jalan-jalan bersamanya. TJ menolak tawaran dari Diva. TJ bilang meski TJ sudah ditolak sama Mermaid Mita, bukan berarti TJ bisa jadian sama Diva. Mermaid Mita akhirnya tahu bahwa cinta TJ sangat tulus sama Mermaid Mita. Mermaid Stella terus menyiramkan air mineral ke kakinya Mermaid Ariel. Mermaid Ariel pun heran kenapa dirinya masih belum berubah menjadi Mermaid padahal kakinya sudah basah. Mermaid Ariel berniat untuk menanyakan sama Bunda kenapa dirinya tidak berubah menjadi Mermaid meski kakinya sudah dibasahi. Mermaid Ariel meminta agar Stella tidak menyeramkan air terus ke kakinya. Erik menyeret Stella agar tidak melakukan itu kepada Mermaid Ariel. Stella bilang kepada Mermaid Ariel, itu gak mungkin, lu kan mermid, tapi kenapa lu belum berubah? Stella mendekati Mermaid Ariel lagi, tetapi Erik mencegahnya. Erik tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mermaid Stella. Malah Erik curiga bahwa Mermaid Stella lah yang seorang mermid. Erik merebut botol air mineral dan mencoba untuk menyeramkan air kepada Mermaid Stella. Mermaid Ariel tidak mau jika identitas Mermaid Stella terbongkar di hadapan Erik. Mermaid Ariel meminta Erik untuk tidak menyeramkan air mineral kepada Stella. Ternyata di sana ada Ratu Neptuna yang melihat kejadian itu dan sangat kesal kepada Mermaid Stella karena telah jahat sama Mermaid Ariel. Mermaid Stella memutuskan untuk segera pergi. Ratu Neptuna mengejar Mermaid Stella. Ketika Mermaid Stella berada di jembatan, Ratu Neptuna menghampirinya. Ratu Neptuna memerahi Mermaid Stella. Mermaid Stella bilang dirinya heran kenapa meski kaki Mermaid Ariel disiram air, kakinya tidak berubah. Ratu Neptuna malah tertawa dan mengatakan bahwa jika Mermaid terkena air di malam bulan Purnama, Mermaid yang sedang berubah menjadi manusia tidak akan berubah menjadi Mermaid. Erik menanyakan kepada Mermaid Ariel sebenarnya kenapa Mermaid Ariel meminta ketemuan dengan Erik. Mermaid Ariel terkejut dan mengatakan bahwa bukannya lo yang meminta ketemuan ya. Ini SMS-nya aja belum gue hapus. Erik menyangka itu adalah perbuatan dari TJ. Mermaid Ariel bilang yaudah tidak apa-apa. Karena memang ada sesuatu hal yang ingin Mermaid Ariel katakan. Erik penasaran dengan apa yang mau diucapkan oleh Mermaid Ariel. Ternyata Mermaid Ariel bilang bahwa ini adalah hari terakhir untuk kita ketemuan. Erik sedih dan shock mendengarnya. Mermaid Ariel pun segera pergi. Mermaid Ariel sebenarnya tidak mau berpisah dari Erik. Mermaid Ariel sangat sedih. Tiba-tiba hujan turun. Mermaid Ariel basah kuyuk. Mermaid Ariel sangat senang. Karena meski kakinya terkena air, Mermaid Ariel tidak berubah menjadi Mermaid. Mermaid Ariel sangat senang dan malah asik hujan-hujanan. Katya dan Mermaid Mita melihat Mermaid Ariel sedang hujan-hujanan. Mermaid Mita dan Katya menyangka bahwa Mermaid Ariel sudah berubah menjadi manusia seutuhnya. Mermaid Mita sangat ingin hujan-hujanan menemani Mermaid Ariel. Katya pun melarangnya karena takut Mermaid Mita berubah menjadi Mermaid dan ada orang yang melihatnya. Katya akhirnya memiliki ide agar Mermaid Mita bisa ikut hujan-hujanan. Mermaid Mita memakai jas hujan. Mermaid Ariel, Mermaid Mita, dan Katya akhirnya bermain hujan-hujanan dan mereka sangat bahagia. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Saksikan terus kelanjutannya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video sinopsis Mermaid in Love 2 Dunia episode 45 part ke-1 hari ini dari kami. Saksikan terus video-video kami selanjutnya ya. Dadah. 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 Dadah.